Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berbagai likutan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Ventilator tersedia juga saat gas COVID-19 Poko Barat menyatakan siap digunakan dalam pelayanan kesehatan. Edi Blyo sampai kantor juga langsung kawa atas meninggalnya Sekretaris Dekor Degabupaten Manokwari. Dua informasi tersebut yang kami rangka dengan berita utama kami hari ini mengenai rilis perkembangan COVID-19 di tertanggal 14 April 2020 ODP di Poko Barat bertambah 15 orang. Bersama saya, Gendal Cuen, sekiranya kita uling kasuan news selengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selawasan 14 April kami akan menampilkan perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Barat. Perkembangan perkembangan situasi orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala hari ini tidak ada tambahan. Total 95 masih dalam pementauan 60 selesai pementauan 35. Orang dalam pementauan atau ODP tambahan hari ini ada 15 orang. Jadi totalnya menjadi 592 orang. Yang masih dalam pementauan 245. Yang selesai pementauan 347. Ditambahkan Dr. Arnold. Pihaknya telah mendapat informasi jika hasil uji spesimen yang telah dikirim sebelumnya akan tiba pada Kamis mendatang. Dengan melihat data statistik ODP, PDP, dan OTG di wilayah Papua Barat yang tidak stabil, maka seluruh masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Penerapan tingkat kewaspadaan oleh masyarakat juga dilakukan selaras dengan mengikuti sejumlah anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Terkait dengan data-data di atas, dari Satgas dan pemerintah, dengan melihat tadi ya, jadi masih ada 60 orang tanpa gejala yang masih dalam pemantauan, kemudian 245 ODP yang masih dalam pemantauan, dan 15 PDP yang masih dalam pengawasan, maka masyarakat dihimbau untuk harus ditetapkan kewaspadaan, karena potensi sumber pengelolaan masih ada di sekitar kita. Dan kemudian masyarakat diminta untuk menggunakan masker, menggunakan masker, menggunakan kain, yang mudah dicuci, sehingga dipakai bagian wangi. Sebelumnya juga sempat diberitakan pada minggu 13 April lalu, BNPB Pusat telah merilis adanya penambahan satu pasien positif COVID-19 di wilayah Papua Barat. Namun akhirnya data tersebut diubah kembali, dan penambahan itu dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan, karena pasien berKTP Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat terpapar di sana saat menjalani pengobatan. Givenly France mengabarkan, ...tentang pernyataan siaga dan...